Intro Halo Sobat Gadget dan Teknologi, balik lagi bareng Bang Jules Dan di video kali ini, kita bakal ngomongin Redmi Note 7 Pro yang telah resmi dirilis oleh pihak Xiaomi sebagai generasi penerus dari Redmi Note 7 Nah, seperti apa penampilan, harga, serta spesifikasi yang ditawarkan oleh ponsel ini? Berikut ulasannya Namun sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu ya guys Agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru seputar gadget dan teknologi dari channel ini Terima kasih Intro Pada bagian layar, Redmi Note 7 Pro punya layar 6,3 inci Dengan resolusi Full HD+, 2340x1080 piksel Pada bagian atas layarnya, terdapat notch tetesan air sebagai wadah kamera selfie-nya Ponsel ini pun telah diberikan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 di kedua bagiannya Intro Pada bagian performa, dapur pacunya dipersenjatai dengan Snapdragon 675 SoC dengan fabrikasi 11nm dan GPU Adreno 612 Dimana tentunya merupakan chipset yang lebih powerful ketimbang Redmi Note 7 yang hanya menggunakan chipset 660 sebagai pendahulunya Pada bagian RAM dan penyimpanan, Xiaomi menyiapkan dua komposisi Yakni RAM 4GB dengan komposisi Room 64GB dan RAM 6GB dengan komposisi Room 128GB Dimana ruang penyimpanannya dapat ditambah menjadi 256GB menggunakan slot microSD Pada bagian kamera, Redmi Note 7 Pro memiliki kamera ganda di bagian belakang Kedua kameranya masing-masing beresolusi 48MP aperture 1.79 dengan sensor IMX586 dari Sony Dan kamera keduanya memakai sensor 5MP Sementara pada bagian depan, ponsel ini memiliki kamera beresolusi 13MP sebagai kamera selfie-nya Xiaomi melengkapinya dengan AI Portrait Mode dan AI Beauty Pada bagian baterai, Redmi Note 7 ditenagai baterai berkapasitas 4000mAh Redmi Note 7 Pro turut dibekali port jack audio 3.5mm USB tipe C dan IR Blaster untuk mengoperasikan perangkat elektronik Tak lupa, sensor sidik jari pun dipasang di bagian belakang bodi Sebagai mode pengamannya Untuk harga, Redmi Note 7 Pro dibanderol dengan harga Rp13.999 atau sekitar Rp2,7 jutaan Untuk versi RAM 4GB dan ROM 64GB Sementara untuk varian RAM 6GB dan ROM 128GB Dihargai Rp16.999 atau sekitar Rp3,3 jutaan Keduanya mulai dilempar ke pasaran pada tanggal 13 Maret mendatang Jadi gimana guys, pendapat kalian mengenai Redmi Note 7 Pro ini? Mampukah bersaing dengan Samsung M30 yang juga telah resmi dirilis di India Dengan mengandalkan 3 kamera di bagian belakangnya? Lalu, layakkah Redmi Note 7 ini ditunggu kehadirannya di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Demikian informasi dari Xiaomi kali ini Sampai bertemu di video selanjutnya Salam Bang Joss Terima kasih telah menonton!